Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'a'akibadulil mutakin Fala'udwana illa ala'adzalimin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Yang kami muliakan Ro'isul Madrasa Ibidda'iyah Islamiyah Serta Dewan Guru Dan karyawan Madrasa Ibidda'iyah Keponsari Malang Dan anak-anakku sekalian Yang dibanggakan oleh Allah SWT Dan Rasulullah SAW Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita dapat bermuajah kembali Meskipun dalam keadaan daring Dengan video ini Semoga kita bisa belajar maksimal Dan mengambil ilmu Yang kita belajar bersama-sama Kali ini kita masuk dengan pembelajaran bahasa Arab Untuk kelas 4 untuk minggu kelima Di semester 2 ini Kita akan membahas tentang Qawai'idulluqatul'arabiyah Yaitu tentang isim isyaruh Apa isi misyarak itu? Yaitu kata tunjuk Maka sebelum itu Mari kita berdoa Terlebih dahulu Kita berharap semoga Apa yang kita pelajari nantinya Melabatkan rito dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sehingga ilmu kita bermanfaat Amin Khusus Khusus Al-Fatiha A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-lazina an'amda Alayhim Ghayri al-maghdub Alayhim Wa la-adhalin Amin Rabi agfirli Wali waliday Wali almu'aminin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahim Wabil islami dina Wabimuhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Wajalni min ibadika salihin Amin ya rabbal alamin Amin ya rabbal alamin Kita masuk materi yaitu isim isyaroh Yaitu kata tun tunjuk Pada dasarnya Kata tunjuk atau yang disebut dengan isim isyaroh Ada dua macam Yaitu sebagai berikut Sebelumnya Isim isyaroh ini sudah kita Terangkan Di Minggu yang pertama Tentang isim isyaroh Tetapi Kami akan Mengulanginya Ya Kata tunjuk itu Ya namanya tunjuk Itu kan menunjuk Menunjuk sesuatu Dengan Kata-kata Nah itu dinamakan kata tunjuk Contoh seperti ini Itu Dan lain sebagainya ya Isim isyaroh ada dua macam Yaitu sebagai berikut Yang pertama Yakni Hadha Atau Hadhi Apa artinya Ini Hadha Ini Hadha Yaitu artinya Ini Untuk lakilah Laki Hadhi Ini untuk Berem Buar Keterangannya Hadha Untuk jenis Mudhakar Mudhakar Itu Ini diingat Mudhakar Adalah Laki Hadha Diingat-ingat ya Hadha Untuk laki Laki Kemudian Hadhi Ini Untuk jenis Mu'annas Atau Berem Buar Ya Perlu diingat ya Hadha Untuk laki-laki Hadhi Untuk Mu'annas Atau Berem Buar Kata diatas Menunjuk Kata benda Yang Dekat Ingat Ya Kata diatas Menunjukkan Kata benda Yang Dekat Dengan kita Ini Ini Contoh Ya Ini Sebuah Pena Berarti kan ini Ya Dekat Itu loh Ya Paham ya Bisa dimengerti Ya Kemudian Yang kedua Yaitu Zalika Sama Tilka Ya Zalika Ini Artinya Itu Untuk Laki-laki Tilka Itu Untuk Berem Buar Maksudnya Keterangan Sebagai berikut Zalika Untuk Jenis Mu'anas Atau Laki-laki Tilka Untuk Jenis Mu'annas Atau Berem Buar Tadi Yang pertama Hadha Dan Hadhi Sekarang Zalika Dengan Tilka Berarti Ada dua Jenis Hadha Dan Hadhi Dan Hadhi Setelah Tilka Kata di atas Menunjukkan Kata benda Yang jauh Itu Itu Zalika Ini Artinya Itu Menunjuk Itu Itu rumahnya Si Ahmad Contoh Seperti itu Contohnya Nah Ini Sudah Ada Contohnya Isyib Isyar Mudhakar Hadha Kita Lihat Disini Ini Hadha Kemudian Contohnya Hadha Kitabun Hadha Kitabun Artinya Ini Sebuah Buku Kemudian Hadhi Isyib Isyar Mu'annas Atau Perempuan Contohnya Hadhi Kurrosatun Yang Artinya Ini Buku Itu Tulis Jadi Ini Itu Menunjukkan Bendanya Ada Didekat Kita Selanjutnya Zalika Contohnya Zalika Kitabun Ini Dilihat Zalika Kitabun Kemudian Artinya Itu Bu Buku Jadi Itunya Ini Dia Menunjukkan Jauh Dari Kita Kemudian Tilka Tilka Ini Untuk Perempuan Tilka Kurrosatun Itu Sebuah Buku Itu Tulis Mana Menunjukkan Perempuan Dan Laki Lakinya Yaitu Kalau Laki Laki Tidak Ada Di Akhiran Ini Tidak Ada Tak Marbuto Tetapi Kalau Perempuan Ada Tak Marbutonya Seperti Ini Tak Marbuto Suatu Kalimat Atau Kata Mohon maaf Kata Yang ada Tak Marbutonya Itu Kebanyakan Dan Mayoritas Dihukumi Sebagai Dihukumi Sebagai Perempuan Lanjut Jika Dipakai Dalam Kalimat Isim Isyarah Harus Menyesuaikan Bentuk Isim Sepertinya Seperti Mufrod Mufrod Ini Bentuk Tunggal Musana Ini Bentuk Dua Dan Jama Ini Lebih Dari Dua Sekali Lagi Mufrod Ini Satu Kitab Kitabun Satu Kalau Musana Kitabani Kalau Jama Kutubun Mufrod Kitabun Sebuah Kitab Musana Dua Buah Kitab Contohnya Kitabani Kemudian Jama Kutubun Buku Dan Buku Atau Kitab Kitab Contohnya Sebagai Berikut Ini Untuk Jarak Dekat Hadhani Hadha Ini Untuk Musana Ini Untuk Mufrod Mufrod Ini Bentuk Tunggal Hadha Ini Hadhani Untuk Jarak Jauh Zalika Zanika Ingat Disini Yang ini Ini Dernamakan Musana Musana Itu Dua Dua Benda Dua Benda Kalau Kalau Yang Mufrod Ini Satu Benda Contohnya Nanti Kita Pahamkan Dulu Ini Yang Pertama Untuk Jarak Dekat Pakai Hadha Yang Ini Musana Hadhani Kemudian Untuk Jarak Jauh Yang Laki Laki Zalika Kalau Musana Zanika Kemudian Untuk Jarak Dekat Untuk Perempuan Hadhi Yang Musana Hatani Untuk Jarak Jauh Tilka Kemudian Tanika Bahim Tung Alhamdulillah Semoga Faham Semuanya Ini Contohnya Contoh Dalam Bentuk Musana Hadhani Kitabani Yaitu Artinya Ini Dua Buku Tidak Usah Hadha Kitabun Kitabun Bukan Seperti Itu Bahasa Allah Bukan Seperti Itu Jadi Bahasa Allah Ada Bentuk Mufrod Bentuk Musana Dan Bentuk Jama Bentuk Mufrod Bentuk Tunggal Bentuk Musana Yaitu Bentuk Dua Punya Dua Buah Kalau Jama Yaitu Mempunyai Lebih Dari Dua Nah Ini Ini Masuk Di Dua Benda Hadhani Kitabani Ini Dua Buku Ya Dengat Kalau Bentuk Satunya Hadha Kitabun Ya Nah Ketanangannya Di sini Dari Kata Hadhani Hadha Ditambah Dengan Ni Aslinya Seperti Apa Yaitu Mohon maaf Ini Kitabani Ya Kitabani Itu Berasal Dari Kitabun Ya Kitabani Ini Berasal Dari Kitabun Kemudian Ditambah Dengan Alif Dan Nun Ini Sudah Rumus Ya Tidak Bisa Dikau Bugat Ya Ini Sudah Rumus Lanjutnya Hatani Kuro Satani Ya Ini Dua Buku Tulis Ya Ini Dua Buku Tulis Ini Untuk Perempuan Ya Keterangannya Yaitu Sebagai Berikut Hatani Yaitu Dengan Sama Dengan Hadi Plus Dengan Nun Kok Tidak Sama Ini Karena Rumus Bahasa Arab Ini Uniknya Disini Bahasa Yang Punya Rumus Itu Cuma Bahasa Arab Tapi Semuanya Bahasa Punya Rumus Ya Tetapi Lebih Harus Hati-hati Karena Rumus Dalam Ilmu Nahu Ini Sangat Banyak Kurrosatani Yaitu Ini Kurrosatun Ada takmerbutonya Berarti Dia Bentuk Perempuan Kalau Dua Buku Tulis Berarti Kurrosatani Ya Ini Di Fathah Kemudian Ada Alifnya Nunnya Di Kasro Jadi Kurrosatani Baham Bahimtum Bahimna Alhamdulillah Selanjutnya Zanika Ini Dua Buku Ya Mohon maaf Itu Dua Buku Bukan Ini Itu Dua Buku Keterangannya Sebagai Berikut Ya Keterangannya Sebagai Berikut Ha Zanika Zanika Dari Kata Zalika Zalika Ini Lamnya Ini Dikanti Dengan Nun Kas Kasro Disebut Dinamakan Laniga Itu Menunjukkan Dua Buah Kemudian Kitabani Mohon maaf Kitabani Berasal dari Kitabun Yang artinya Satu Kitab Kalau dua Kitab Kitabani Berasal dari Kitabun Ditambah dengan Alif Dan Nun Kas Kasro Ingat Yang ada di Dumah ini Dia Dia Dijadikan Fat Fatha Terlebih Dahulu Ya Dijadikan Fatha Terlebih Dahulu Kemudian Ditambah Dengan Alif Sukun Atau Alif Dimatikan Ditambah Lagi Dengan Nun Kas Kasro Jadinya Kitabani Contoh Kolamun Kolamani Masjid Masjidani Gitu Bahim Tum Bahim Nah Tanika Kurosatani Ini dua buku Tulis Ya Ini untuk Perempuan Tengah lain Sebagai berikut Tanika Dari kata Tilka Ya Dari kata Tilka Yang Ya Dari sini Lamnya Ini Diganti Dengan Alif Dan Nun Kemudian Kita Nah Ini ada Kurosatani Seperti yang ada di atas tadi Yang sebelumnya Kurosatani Ya Ini bentuk dua Kalau aslinya Kurosatun Ini bentuk aslinya Kurosatun Ya Takmerbutonya Ini Dikali dengan Tak-taknisagina Ditambah dengan Alif Sukun Atau Alif yang mati Kemudian Dengan Nun yang dikas Kasro Jadi Bukan Kurosatun Kurosatun Ya Melainkan Kurosatani Bahim Tum Insyaallah Bahim Nah Ini Ada keterangan Jika kata tunjuk Atau isim isyaroh Digunakan Untuk jama Ketentuannya Sebagai berikut Nah Ini untuk jama ya Untuk kata yang lebih dari Dua Tadi Yang Musang Tasniah Itu Dua Ya Kata benda Yang jumlahnya Dua Nah ini Lebih dari dua Bagaimana Di sini Jika yang ditunjuk Berupa jama Tidak berakal Ya contoh seperti Batu Kursi Dan lain sebagainya Nah Baik mudhakar Atau benda laki-laki Maupun mu'anas Atau perempuan Maka kata yang Kata tunjuk Yang dipakai adalah Hadihi Ingat ya Saya ulangi lagi Jika yang ditunjuk Berupa jama Tidak berakal Baik mudhakar Ataupun mu'anas Maka yang dipakai adalah Hadihi Ya Untuk jarak dekat Dan tilka Untuk jarak jauh Contohnya sebagai berikut Hadihi Atau tilka Kutubun Ini Atau itu Beberapa Buku Nah Kutubun ini dari kata Kitabun Dia dijawab menjadi Kutubun Itu jama tak Taksir Hadihi Atau tilka Kurosatun Ini Atau itu Beberapa buku itu Tulis Ya Mohon maaf Ini ada kekeliruan Kurosatun ini Karosatun Ya Karosun Mohon maaf Lanjut Jika yang ditunjuk Berupa jama Berakal Baik mudhakar Ataupun mu'anas Maka kata Ditunjuk Yang digunakan adalah Haulai Untuk jarak dekat Dan ulaika Untuk jarak jauh Contohnya sebagai berikut Haulai Tulabun Ya Haulai Tulabun Au Haulai Tolibatun Tolibatun Bukan Tolibatun Salah Tolibatun Ya Ini para siswa dan siswi Kemudian Ulaikatullabun Au Ulaikatolibatun Itu para siswa dan Atau siswi Demikian Wallahu a'lamu biswab Alhamdulillah Semoga Pelajaran kita ini Bisa Kita ambil Apa namanya Ilmu sedikit Ya Meskipun memang Nahu ini Tergolong Ilmu yang Pasti Dalam latihan pasti Itu Apa ya Istilahnya Harus digali Harus dibanyak-banyaklah Latihan Seperti matematika Jadi Lahu ini Adalah Apa Tata bahasa Dalam bahasa A Semoga Kita dimudahkan Untuk selalu belajar Dan kita Dimudahkan untuk Meresap Dan mengambil ilmu Dari guru-guru kita Amin Dikabulkan oleh Allah Sehingga ilmu kita Bermanfaat Amin Ya Rabbul Amin Bismillahirrahmanirrahim Al-Asr 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 Wa adakhirnal jannata Ma'al-abrar Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbul Al-Alamin Bifadli Subhana Rabbika Rabbil Aizzati Amma Yasifun Wassalamun Al-Al-Munsanina Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Al-Alamin Minni Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Alamin